Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Blvi beritahu kepada kita Keadaan beliau setiap sepuluh hari terakhir Itu beli senantiasa Ihya'l ayil Senantiasa menghidupkan malamnya Ini malam ini Serasa dihidupkan dalam apa Bukan dihidupkan seperti orang jahiliyah Orang jahiliyah itu Kalau setiap malam Romantun sepuluh akhir Itu ada istilah gableh Gableh itu bahasa goflah, iya goflah itu adalah, apakah gofil orang yang lalai lupa dengan urusan akhirat, itu namanya goflah, maka ketika orang goflah itu rata-rata lupa kepada istri, lupa kepada anak dan sebagainya, maka tidak ada orang goflah itu mengucapkan sebelum kita goflah, kita baca basmala dulu tidak ada, luar biasa karena memang berlawanan, karena kebaikan itu diibaratkan dengan keburukan seperti air dengan minyak, tidak akan pernah bersatu sementara tujuan takwa adalah puasa yang kita lakukan, kita ini maka puasa itu bukan untuk lapar, bukan untuk haus tetapi adalah untuk toat di saat kita haus, dan toat di saat kita lapar, itu adalah puasa sehingga ada seorang yang bertanya Pak Ustaz, bagaimana saya mencium istri saya saat puasa pulih tidak saya katakan pulih yang tidak pulih adalah mencium istri tetangga itu Pak Ustaz silah sini Pak Ustaz luar biasa maka oleh karena itu hadis tadi, yang kedua Pak Rasul menyuruh kita untuk senantiasa selain menghidupkan malam itu itu suruh suruh membangunkan keluarganya jadi kalau sudah akhir-akhir seperti ini kita disuruh bangunkan keluarga kita karena memang Pak istri itu keluarga di rumah yang pekerja luar biasa Bapak barangkali mungkin tidurnya tapi istri belum tentu tidurnya kenapa? dia harus menyiapkan kalau sebelum puasa dia dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya mata suami itu istri Pak sebelum puasa itu apalagi setelah puasa ini setelah kita puasa luar biasa bukan hanya itu saja bahkan sampai kalau dia tidak menyiapkan makanan sahur dia nangis sedih itu Pak seorang istri yang luar biasa maka kita bersyukur yang mesti punya istri itu harus di benar-benar kita sayang kepada beliau kemudian yang ketiga itu adalah Rasul pada saat itu belokat dan di 10 hari yang terakhir Rasul itu senantiasa selain membangunkan keluarganya ini ya maksud saya itu senantiasa dia menghidupkan di Tadarus Quran karena itu memang akan berpisah dengan rahmat Allah berpisah dengan kasih sayang Allah puasa akan dibisahkan maka disitu Rasul Asyadatul Azir namanya mengeratkan ikat pinggangnya jadi maksudnya apa mengencangkan ikat pinggang jadi konsentrasi benar-benar bahwa dia tahadus di rumah dan dia tidak bersenang-senang sehingga dia tinggalkan istri tinggalkan di rumah makanya media di akhir romantun ini saya rasa itu sudah mulai aroma-aroma atau bau-bau memaafkan sudah mulai Pak kalau tidak baca silakan kadang-kadang ada yang dia tidak datang ke ATM ATM pun Pak akhir bulan minta maaf maaf saldo Anda sudah tidak habis kemudian bahkan dia ikhlas sampai tepul ke operator Pak dia telepon ke operator ternyata di telepon sama ternyata saldo anda juga sudah habis luar biasa sampai semua minta maaf ternyata hari ini Pak di akhir Pak mari kita benar-benar minta ampun kepada Allah kenapa nanti Rasul pada saat pernah naik mimbar dalam hadis Bukhari itu itu naik mimbar tiga tangga tangga yang pertama Malaika Jibril mengatakan syakha celaka orang yang berjumpa dengan Romantun tapi dia tidak diampuni dosanya Nabi mengatakan amin kemudian tangga yang kedua Malaika Jibril mengucapkan juga celaka juga syakha orang yang diberikan kesempatan ada kedua orang tuanya atau salah satunya tapi dia tidak bisa memasukkan syurga Allah itu celaka Nabi mengatakan amin yang terakhir tangga yang ketiga mimbar itu Malaika Jibril berucap berkata celaka juga orang yang ketika namamu Muhammad tidak disebutnya maka pada saat itu Nabi mengatakan amin Malaika Jibril itu Pak Malaika yang luar biasa yang utama dan Nabi Muhammad SAW sudah seorang Nabi yang utama juga bahkan teladan kita mengaminkan kalau hari ini sampai Pak Romantun kita tidak ada bekas dari shoum kita kita rugi besar maka Pak kalau bisa keistimewaan Romantun luar biasa lalu kita salah satu yang istimewa dalam Romantun ini Pak subhanallah ketika orang nyari ilmu ya ketika jadi ketika kita menghadiri majlis ilmu di Romantun itu kita dihitung ibadah satu langkah kita satu tahun ibadah subhanallah kalau bapak-bapak dari rumah ini langkahnya kesini seratus langkah PP pulang pergi itu berarti dua ratus tahun ibadah subhanallah ada gak orang yang dua ratus tahun ibadah gak ada subhanallah luar biasa itu keistimewaan Romantun apalagi bagaimana Pak Ustaz Salamun kalau dia pakai motor ya dihitung putaran rodanya saja semakin dia panjang putaran roda semakin luar biasa maka kalau bapak-ibu kalau pakai motor muter-muter dulu begitu muter-muter habis bensinnya didorong maaf ya luar biasa itu saking mulianya Romantun saking sayangnya Allah kepada hambanya sampai ada gak sempat untuk diampuni dosa itu rugi besar orang yang bodoh sekali kalau Romantun diampuni dosa orang yang bodoh kalau gak memanfaatkan Romantun untuk telapul ilmi orang yang bodoh kalau Romantun dimanfaatkan untuk dihampura dosa-berdosanya memang kalau beramal itu tidak boleh dihitung-hitung celaka orang beramal dihitung-hitung kemudian juga celakanya negara itu juga karena dihitung-hitung dan hancurnya negara dibom hancurnya warung karena menang dibom nah itu barengkali itu luar biasa sama ya itu artinya Pak tidak boleh kita menghitung amal kita memang suatu saat Imam Al-Ghuzali pernah bercerita seperti ini bahwa ada sahabat namanya Abdullah bin Hisham sahabat ini beliau ini adalah luar biasa malam tahajudnya siang juga sawum dan jika malam baca Quran juga apa suatu saat dia bangun malam dan di sumur itu ada seorang laki-laki ternyata dia malaikat kemudian ditanya oleh Abdul bin Hisham wahai malaikat siapa kau ternyata dia mengatakan saya malaikat oh iya kamu apa kesini saya disuruh oleh Allah untuk mencatat hamba Allah yang dicintainya dan disayanginya wah bahagia Pak Abdul bin Hisham wah berarti nama saya ada disitu coba lihat nama saya ada gak buku catatan dibuka Pak buku yang kandel itu ya dibuka ternyata namanya Pak buka lagi gak ada buka lagi sekali lagi saya gak percaya buka lagi sampai tiga kali diambil marah kenapa nama saya gak ada saya oleh Allah hanya disuruh untuk mencatat orang yang dicintai oleh Allah dan disayanginya betul kamu malam tadi tahajud betul kamu siangnya sawum tetapi ketika di tetanggamu ada yang kelaparan kau tidak datang misalaturahim ketika tetanggamu sudah melurunkan tangan minta maaf tapi kau tidak memberi maaf maka disitulah kecelakaannya luar biasa dan juga ada tetangga yang dia sakit kau tidak menengoknya luar biasa hanya sepeli apa artinya apa adinul islam itu adalah agama yang muamalah agama yang harmonis kepada yang menciptakan kepada sesama dan kepada semuanya maka luar biasa hari ini kita bersyukur kepada Allah masih ada kesempatan di akhir Ramadan mari kita isi selain itu apa di 10 hari yang terakhir ini mari kita isi etikaf 10 hari yang terakhir Nabi selalu bertahanus di masjid dan dia etikaf di masjid berdiam berkhaluat setelah tidak pulang ke rumah tetapi belum di masjid subhanallah bolehkah kita berdiam etikaf sebentar di majid juga sama etikaf silahkan tinggal kita ambil niat kita mau ambil bagian atau tidak kalau tidak ambil bagian seperti orang tadi celaka tiga orang tadi orang yang dikasih waktu Ramadan tapi dia tidak ambuni dosanya yang kedua orang yang dikasih kedua orang tuanya dia tidak masuk surga dengan orang tuanya tadi dan yang ketiga adalah ketika Nabi Muhammad disebutkan ini artinya orang tidak pernah membaca hadis atau tidak pernah membaca syahadat itu pun bagian dari orang yang terlaka subhanallah tapi insyaallah kita umat selalu syahadat ketika sholat yakinlah itu adalah bagiannya hadirin yang dimoyangkan Allah dan juga yang terakhir adalah al-afwa itu salah satu yang Allah sangat cintai yaitu memaafkan pesan yang terakhir adalah bangun tidur kalau bisa kita kalau bisa lupakan orang yang berbuat baik kepada kita ingat kebaikan mereka kepada kita jangan dilupakan itu adalah bagian dari untuk mengingat supaya kita selanjutkan dengan Allah maka ketika memaafkan seseorang itu adalah katanya afwa itu maksudnya apa menghapus dari al-afwa jadi menghapus artinya kita punya kelebihan al-afu jadi al-afu itu setelah dihapus berarti ada lubang ada bekasnya maka ketika sudah ada bekas kalau di tipek itu ada lubang dan itu kalau bisa di fas maksudnya ketika ada tipek bolong bahkan rusak maka dalam koran itu wafu'anhum waspah maka kalau koran mengatakan waspah berarti apa itu diganti lembaran yang baru maka ketika orang memaafkan itu dibarengi dengan waspah lapang dada contoh begini ketika istri kita atau suami kita itu mengatakan pak sudah saya maafkan kamu bahkan di hari yang pitri ini dunia akhirnya saya maafkan tapi kejadian kemarin saya tidak akan lupakan itu ada embel-embel kejadian belum kemarin mau diingat tidak dilupakan itu berarti masih ada belum waspah itu namanya artinya masih ada ingat-ingatan masih ada sesuatu yang embel-embel itu belum waspah makanya Al-Quran itu bukan minta maaf tetapi memberi maaf dalam Quran tidak ada Al-Afwa itu dimaknai memberi maaf logikanya begini ketika seorang psikologi muslim mengatakan ketika memberi maaf itu luar biasa tapi kalau minta maaf ada ganjalan psikologis seorang ayah meminta kepada anak yang susah seorang manager minta maaf kepada bawahan karyawannya sudah pasti ada sesuatu yang ganjal dan seorang karyawan tadi pasti luar biasa susahnya minta maaf kenapa karena ada psikologis yang luar biasa semua ini adalah Allah sudah siapkan mari kita di akhir Ramadan ini ya jelas kita minta ampun kepada Allah dengan sesama manusia kita saling memaafkan maka kekanglah dua hal yaitu kekanglah kesabaran ini senantiasa dengan kesabaran musibah ini dan juga kebaikan dengan kesabaran juga yang kemudian dua tetesan air mata mari kita dua tetes yang luar biasa ketika tetesan jihad bisa berilah kemudian tetesan air mata ketika orang bangun di waktu malam dan dua yang langkah yang akan dicintai oleh Allah dan Allah akan memaafkan setiap langkahnya apa satu langkah menuju silaturrahim yang kedua ada langkah menuju masjid barangkali silaturrahim ke orang tua kita sudah ditutup jalannya tetapi kita mesti punya satu langkah yaitu apa menuju masjid itu sudah dibuka artinya biarkan mereka menghalangi langkah silaturrahim kita ke orang tua tetapi masih ada langkah yang menuju masjid insyaallah Allah masih sayang kepada kita semoga manfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menuju menuju menuju